Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sedulur Simo dimanapun berada Semoga rahmat serta karunia Selalu terlimpah dan tercurah kepada kita semuanya Amin baraka Allah Alhamdulillah wa syukurillah kita dapat berjumpa kembali Tentunya masih di channel Simo SDSM Disini saya Bang Simo kembali akan berbagi Cara untuk memanggil ruh uang secara islami Jika sedulur Simo enggan menggunakan cara-cara secara mistik Secara mistis, secara supranatural Maka disini akan saya ijasahkan Tata cara termudah dalam memanggil ruh uang secara islami Kita tahu sendiri bahwasannya Setiap benda mati juga memiliki ruh Memiliki kehendak, memiliki eksitensi tersendiri Jika ada dari sedulur kita Yang masih bertanya Apakah ketika kita Memanggil ruh uang Ruh uang tersebut Benar-benar Mengerti apa yang kita maksudkan Sebenarnya ruh uang itu sendiri Juga mengerti Hanya saja Kita tidak mendengar Dan tidak mengetahui Karena bahasa yang berbeda Seperti kasus halnya Ketika kita masuk ke rumah Walaupun tidak ada penghuni rumahnya Kita disitu diwajibkan untuk mengucap salam Begitu juga Ketika kita Memasuki kuburan Disitu kita diwajibkan untuk mengucap salam Kepada penghuni kubur Disini merupakan bukti Bahwasannya Sebenarnya Cara secara islami Yang benar Untuk memanggil Ruh uang adalah Mengucap kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti halnya ketika kita Berada di pemakaman Disitu kita terlebih dahulu Mengucap assalamualaikum Dijelaskan kepada Rasulullah Apakah Orang yang sudah meninggal itu mengetahui Disitu mengetahui Hanya saja Kitanya yang tidak mengerti Jadi setiap yang saya ijasahkan Dalam memanggil Ruh uang Memang rata-rata Pasti menggunakan Kalimat salam Yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi ini adalah Cara secara islami Yang anda enggan menggunakan Cara-cara secara mistik Secara gaib Dan disini akan saya ijasahkan Kepada sedulur Dan sebelum saya ijasahkan Alangkah baiknya Bagi sedulurku semuanya Yang belum subscribe Di channel Simo SDSM Silahkan klik tombol subscribe Yang ada di bawah video saya ini Baiklah Terima kasih Tata cara untuk Memanggil Ruh uang Di sini kita Memakai Uang pecahan 100 ribu rupiah Dan kita akan Memanggil Ruh uang Yang berada Di pecahan Uang kertas 100 ribu rupiah Setiap seni Setiap benda mati Silat gaib Ataupun ilmu-ilmu Ilmu batin Ilmu gaib Itu juga memiliki ruh Ingat itu Dan Sebenarnya ketika kita Mengawali Mengucap salam Ataupun menyeru Kepada ruh uang Sebenarnya Ruh uang tersebut Juga mengerti Juga paham Apa yang kita maksudkan Hanya saja kita yang tidak paham Dan ketika kita Ingin Supaya Uang banyak Berdatangan Di dalam kehidupan kita Maka di sini Saya akan Memberikan Tata cara Secara Islami Untuk Menghadirkan Banyak uang Dengan Memanggil Ruh uang Pecahan 100 ribu rupiah Langsung saja Beginilah Tata caranya Pertama Saudara Bersuci terlebih dahulu Ini Ini syarat Mutlak Setelah itu Saudara Lakukan Maka Disitu Lakukan Terlebih dahulu Solat Hajat Dua Rukaat Setelah ini Selesai Maka Lakukan Dengan Duduk Duduk Silah Lakukan Dengan Duduk Silah Dan disitu Pegang Uang Seperti ini Dan disitu Saudara Pandangilah Gambar Penarinya Ingat Karena Ruh uang Yang berkuasa Di saat ini Itu adalah Ruh uang Ratu adil Sang penari Terkhusus Untuk Pecahan Uang Kertas Dan juga Disitu Pernah Wujud Di dalam Pecahan Uang Koin 200 ribu rupiah Dan disaat ini Kembali hadir Dan yang berlaku Disaat ini Yang dominan Itu adalah Ratu adil Maka kita Efektifnya Memang harus Benar bisa Memanggil Ataupun Menghadirkan Penunggu uang Di jaman Saat ini Yang berkuasa Di saat ini Yaitu Ratu adil Disini Saudara Pandangi Saja Gambar Penari Di uang Pecahan 100 ribu rupiah Terlebih dahulu Gosok-gosok Menggunakan Kedua Jari Anda Seperti ini Setelah Digosok-gosok Disini Sedulur Simo Pandangilah Ke arah Mata Dari gambar Penari ini Dengan Saudara Mengucapkan Assalamualaikum Ruh Nama Uang Ratu Adil Sang Penari Hadirlah Wujudlah Zuhirlah Barakat Kalimat La Lailaha Illallah Disini Sedulur Simo Ucapkan Sebanyak Mungkin Minimal Sebanyak 33 Kali Ulangan Dan Ketika Sudah Selesai Saudara Ketika Setiap Menerima Uang Terkhusus Untuk 100 Rupiah Maka Disitu Ucapkanlah Salam Seperti Yang Saya Ucapkan Tadi Dengan Cara Ini Maka Sebenarnya Sedulur Simo Sudah Bisa Memanggil Ruh Uang Secara Islami Dengan Kuncinya Adalah Assalamualaikum Dan Disitu Kuncinya Lagi Adalah Ruh Uang Yang Berkuasa Di Saat Ini Yaitu Ratu Adil Sang Penari Yang Disitu Sebelumnya Juga Pernah Hadir Di Pecahan Uang Koin Emas 200 Ribu Rupiah Jadi Seperti Inilah Tata Cara Untuk Memanggil Ruh Uang Jika Ada Salah Kata Saya Minta Maaf Dan Jika Ada Pertanyaan Seduluku Semuanya Bisa Tinggalkan Komentar Berkah Manfaat Ilmunya Di Batang Tubus Delur Dari Saya Bang Simo Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh